Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mungkin kira-kira ini kan budaya di Tato masih mencari tempat yang gampang, di pinggir jalan, di pinggir jalan, untuk berjualan. Jadi untuk tempat yang sudah disediakan ini belum dimampakan maksimal. Menanggapi kondisi ini, Wakil Komisi 2 DPRD Tabolong pun berjanji memperbaiki gedung pasar Mahe. Sehingga tidak hanya pedagang yang berminat berjualan di lantai tersebut, namun pembeli juga dapat dengan nyaman berbelanja. Harapan kami sebenarnya pada prinsipnya dengan hasil dari kunjungan kami di sini melihat terbanyak kurang perawatan saja. Dan biarnya ada pihak-pihak yang nanti akan bertanggung jawab atas keberadaan pasar ini, apakah nantinya dari pihak pengelola pasar, atau juga pihak dari desa, dan juga dari pihak-pihak lain. Supaya pasar ini bisa dimanfaatkan. Jadi pada prinsipnya dengan kunjungan ini mudah-mudahan pasti pasar Mahe ini ada satu perubahan, baik dari fisik maupun kegunaannya, atau pemanfaatannya. Pemidahan pedagang pasca diperbaiki nantinya juga diharapkan dapat menghindari gangguan lalu lintas di pasar Mahe yang disinyalir karena maraknya pedagang berjualan di sekitar jalan tersebut. Syarif Hidayat, TV Tabalong, Melaporkan.